pengen di negerin gak ceritanya kayak gimana kenapa tuh jadi tadi tuh memang ada hal teknis yang harus dibereskan harus memutuskan live terlebih dahulu dan ketika kita mau live kembali ternyata salah account sepi banget tadi kan nanya ini sebetulnya nama dari Wong Sugi itu siapa sih oh nama dari Wong Sugi Wong Sugi itu sebenernya nama channel Wong Sugi itu sebenernya nama channel yang kita bangun nah isinya ya banyak ada teman-teman pemain ada teman-teman kru juga gitu jadi nama itu yang pencetus nama itu sendiri siapa? kebetulan saya sendiri Wong Sugi nama itu saya yang bikin karena apa ya terinfirasi dari dari kata-kata banyak-banyak banget gini kayak apa ya kayak satir gitu loh orang kaya mah bebas gitu loh betul-betul memang sampai sekarang mimi itu masih ada ya orang kaya mah bebas gitu kan masih ada masih ada makanya saya bikin Wong Sugi oh dan terinspirasi akhirnya dari mimi itu oke 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 Kang asal-muasal awal memutuskan untuk kita memulai menjadi seorang konten kreator itu seperti apa? bisa diceritakan gak? sebenarnya karena apa ya membaca situasi sih membaca arah bisnis kreator itu mau kemana gitu loh kalau saya emang emang lebih banyak di TV sebenarnya cuman karena apa ya sejak sejak industri mulai mewabah gitu kan jadi kita kerjanya tuh lebih lebih apa ya kayak kayak yang gak dari hati gitu jadi kalau misalnya bikin bikin sinetron atau bikin apa yaudah ikutin aja gitu loh jadi kalau kita bikin di Youtube tuh ya bebas gitu loh kita gak ada yang ngatur-ngatur gitu iya iya oke karena memang terus lanjutkan enggak ya emang kalau apa ya saya rasa di Youtube sekarang kan artis teman-teman artis juga lebih banyak terjun ke Youtube gitu loh mungkin lebih banyak ada yang enggak gitu loh ada yang dapet adsense banyak ada yang dapet adsense sedikit gitu tergantung tergantung bagaimana kita bikin apa konten yang menarik dan banyak viewernya begitu kira-kira oke dan mas sendiri bilang kalau Wong Sugih channel itu channel kita bersama itu kita tuh siapa aja sih kita tuh ya ini terus ada lagi mas Harto nah ini ada banyak ada mana tadi barusan dateng mana Mbak Ayu Mbak Ayu nah ini ada ada Mbak Ayu eh jatuh teman-teman ada teman-teman mau dipanggil semua gak mau dipanggil semua gak ada 733 orang soalnya enggak gak usah gak usah iya iya Oke kita lanjut nih Audio kita gak kedengeran lagi Jadi maksudnya tuh Mas itu memutuskan untuk terjun di Youtube Karena memang kalau misalnya melihat Kita di TV-TV Kontennya tuh yang kayak Oke kita ngejar target Kita banyak tekanan Banyak ngejar setoran dan lain hal sebagainya Sehingga dari pengerjaannya pun Jadi kurang gitu ya Kurang-kurang sempurna gitu Akhirnya tapi kalau misalnya di Youtube Kita bebas-bebas aja Bermain di Youtube gitu ya Ya sebenernya TV masih juga Cuman karena belum jalan Jadi kita nunggu Seperti nunggu Bandung TV Kalau kita bikin konten di Bandung TV Kode pertama Kayaknya ada rencana deh Soalnya lagi pada ngumpulnya gini Aduh Kalau semua pada ngumpulnya gini pasti ada sesuatu ya Kita lihat aja ya Tapi ini penasaran mas Siapa sih yang disebelahnya itu yang cantik itu siapa? Kenalan itu semua jadi kenalin dong Yang belakang sama depan siapa? Ini Ufi Ini Ufi kan Yang belakang siapa? Ini Inong tadi kan gak jimap Inong tadi gak dengar Karena lagi ganti baju Iya Ini baru Baru 4 hari lah jadi perempuan Tapi kayaknya berhasil ya Alright Kita mesti ngebahas soal Soal Youtube Konten Misalnya konten nih Konten di dalam Youtube Wong Sugi Channel itu Ada apa aja Variannya Kayak makanan ya Wong Sugi itu kontennya Lebih ke Apa ya Sebenarnya karena Karena penonton kita Middle law Jadi Temen-temen buruh migran Indonesia BMI gitu TKW TKI Kita bikin sesuatu yang dekat sama mereka Kayak Cerita-cerita tentang Apa ya Kalau di drama itu Ceritanya lebih Tentang rumah tangga Tentang 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 apa Sip Kehidupan Saking variatif gitu ya Jadi Biggung juga Oh udah Kita jawabannya Jadi emang tentang kehidupan Sehari-hari kayak gitu Kayaknya Emang penelitia sih Terus Yang paling banyak ditonton itu Apa maksud kontennya Yang paling banyak ditonton itu Perempuan Ranjang Jahanam Perempuan Anak Jahanam Ranjang Jahanam Ranjang Itu idenya dari Dari sendiri gitu Atau Kisah nyata Atau hanya Cerita aja Kalau Ceritanya lebih Sebenarnya Apa ya Banyak Ya sorry Saya tidak Bicara tentang Kebanyakan teman-teman Tapi lebih Keumum aja gitu Bahwa Banyak teman-teman Yang terjun Di bidang Seperti itu Kalau nonton Mungkin Teino mungkin nonton Kang Arjun juga mungkin nonton Nonton dulu Misalnya saya Biar tahu Kira-kira ceritanya Mengangkat hal yang Banyak orang udah tahu lah Kalau lagi-lagi Mesti tahu Iya kenapa Coba dicek dulu Cek Ini se-album Coba Balik lagi Ke Youtube Pastinya Selain Membuat Terima kasih ya oke Hai nyambung lagi putus nyambung putus nyambung putus nyambung oke Mas Mas Taka Mas Taka ya Mas Taka mahek oke Hai Mas dah bener betul betul itu bagus sekarang tuh apa tuh bajunya juga bagus kan sekarang mungkin baju kita terlihat jelas ya terlihat lebih dengerin loh bos-bos kita lagi dengerin loh maksudnya kalau bajunya bagus juga Aduh jadi Kang Mas jadi Kang Mas dong selain membuat konten-konten berupa video video ah bukan video film-film pendek gitu sempat juga ngeliat ada interview-interview artis juga ya nge-vlog atau gimana Mas ada apa ada apa kayak interview interview artis gitu itu memang salah satu konten dari Mas Taka iya sebenernya itu karena gini karena kan pas pandemi tuh kita nggak bikin-bikin eh series ya ketika ketemu temen-temen artis ya sekalian aja sebenernya Hai bikin itu iseng sebenernya nggak ada nonton juga kalau itu karena bukan konten aslinya gitu itu bagus tuh kemarin-kemarin sempat interview Rizky Pebian gitu terus bapaknya kan silakan ya pas kebetulan lagi waktu itu lagi bikin apa ya bikin pilot pilotnya lagi break ngobrol-ngobrol sama iki gitu kan terus daripada konten home studio juga belum bikin-bikin konten lagi karena sebenernya kalau nge-vlog-vlog kita nggak berani karena nggak ada yang nonton ternyata ada juga oh ternyata ada juga ya berarti mungkin dari situ kali jadi orang perasaan ya ternyata vlognya juga seru gitu rame jadi orang juga pengen apa jadi tertarik misalkan andakah ya misalkan nggak hanya artis misalkan rumah makan dimana yang memang sengaja pengen datengin sama Mas Taka kan bisa lagi-lagi gini yang nonton tuh kebanyakan protes kok kontennya begini kok kontennya ngobrol kok kayak gosip gitu kayak channel gosip gitu sudah terbiasa menikmati konten film-film karya kalian ya maksudnya tuh kan iya 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 i ya oke jadi saya ada ada lima channel ada khusus series terus people khusus podcast oke kita dari tadi ngobrol sama Mas Taka terus nih kita pengen ngobrol juga sama makanya kita kan kesannya nganggurin gitu kan emang mereka bat nyamuk gagah kan bukan kita ngobrol sama Kak Uli ya coba coba tolong di set dulu blockingnya seperti apa mas Taka tuh keren ya sambil diperhitungkan lagi maksudnya tuh sampai diperhitungkan teman yang di rumah sekarang langsung disiarkan di TV ya di Bandung TV jadi bisa nonton di Bandung TV-nya kalau misalkan aduh ini matahal kecil ya kalau misalkan di handphone bisa nonton di TV sekarang disiarkan kalian yang tadi nanya kapan tayang di Bandung TV sekarang ya sekarang lagi tayang ya oke Halo 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 ya Mbak Ulfi gimana nih perasaannya bisa gabung di Wongsugi sangat bahagia dan bersyukur pastinya bisa tergabung ke dalam keluarga besar Wongsugi channel mbak Ayu dan teman-teman yang lainnya terbaru teman okrongan kah atau memang sengaja ada open recruitment nih gitu maksudnya menerima talent misalnya gitu seperti apa asal-masalnya sih kebetulan ada salah satu prun yang di Wongsugi itu bekas eh kok bekas mantap guys teman-teman wah naklimat banget terus kemudian ada film terbaru dari Wongsugi di sini diajak buat ikut main film bareng oh Indra Mayu aku teteh atunya berartinya eh hari-hari disana ada Sundanya gak bahasanya? Indra Mayu bahasanya? ada oh ada tapi kasar ya kasar Sundanya ya iya kasar oke tapi nih Ayu tenang ya Mbak Ulfita cantik iyo 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 ya oh enggak ora ayo pak ayo kita ngobrol dengan sebelahnya sebelahnya ada Bayi Muong apa kabar Bayi Muong? Mas Baim gimana ini vlognya makin rame aja ya iya 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 adeh masih-masih ngebahas soal YouTube Wongsugi channel mas tadi mohon maaf siap hari Kang Ado pergi ke Kartor santor santor lucu dia lucu dia bukan dia lucu kontesan kontraknya terus-terusan lucu dia oke Mas Karto di channel Wongsugi bertindak sebagai apa nih? berperan sebagai apa? talent gak? atau man behind the glass? orang-orang di balik layar? atau benda haram? dari peran utama? ya sebenernya sih gak tau ya karena saya sebelumnya belum pernah ikut peran juga dan saya tidak tidak berhasil dari sekolah peran apa seni peran atau teater jadi gak ngerti ya peran utama itu apa ya di perangkat saya itu jadi gak paham atau saya itu main jalan terus aja ya keren tau sih mas waduh keren 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 tapi kalau dilihat dari karakter wajahnya itu ya Mas tuh pantasnya jadi tukang opo ya tukang opo jek untuk selanjutnya di video-video berikutnya juga sama jadi cast dalam film-filmnya ya karena memang itu mungkin sama tim Om Taka dan tim saya dari film ini karena siapa-siapa yang diberi saya dan siapa-siapa yang nanti jadi pemain itu dari awal-awal kita sudah siapa dulu begitu waduh kita ke film pertama di yang Sarti itu iya 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 benar-benar terstruktur bagus nih aku suka nih kalau misalnya ada memang apa namanya tuh segala sesuatunya diperhitungkan dengan matang oke kita ngobrol dengan yang di belakang rambutnya baik jangan menghalangi wajah cantiknya toh jadi kita mau ngingetin ya mbak 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 siapa namanya mbak ayu ini ya mbak ayu dermayu bukan bukan mbak ayu dermayu iya oke dia lagi nonton dirinya sendiri wah aku masih tige wah aku cantik juga ya mbak ayu mbak ayu juga bertindak sebagai case juga di film-filmnya yang digarap oleh Wong Sugi channel aku baru baru gabung baru gabung ak baru mungkin 3 harian oh baru 3 harian oke aku mau tanya nih biasanya kalau misalnya untuk bergabung bergabung pertama kan biasanya suka harus adaptasi dan lain-lain sebagainya pengen tau suara sana atau perasaan selama 3 hari ini bergabung dengan anggota Wong Sugi channel seperti apa orang-orangnya lingkungannya yang jelas yang jelas pertama kali bertemu mereka yang jelas saya gerogi gerogi Thomas dong jok 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 dan minggu hari ini kemudian udah mulai berbaur tiga hari kemudian udah mulai akur buat empat hari baru kita jadian baru kita jadian baru kita jadikan jok 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 lokasi untuk syuting itu siapa kalau di belakang di belakang gak kelihatan di belakang gak kelihatan di sini, wah bening aduh, mas Karto kalah beningnya nih sama kayak gue disini dia penting gue gelap kalau aslinya gak glowing oh disana kan glowing kalau disini linjar 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 oh linjar siap kita terusin lagi ngobrol satu kotak oh iya satu kota oke sama-sama Indramayu oke, enggak maksudnya sebelumnya gitu sebelum Indramayu tuh termasuk Jawa juga Jawa Barat Jawa Barat kan si Rebon Indramayu ini Jawa Barat kan bener kan aku takut malah soalnya lagi kan yaiyai yaiyai dara Tantura aduh jangan ngebahas Tantura lagi Pak Arya goyang Pantura tapi Mbak Ayu ini ya kalau ngeliat Mbak Ayu tuh cocoknya jadi penyanyi loh Mbak emang dia biasanya penyanyi dan itu mau coba liat goyangannya Mbak Ayu wow dong nyanyi sama goyangannya coba taan-taan nih ditunggu sekarang jangan kan kino aku aja baru Mbak coba pengen denger suaranya kalau nyanyi Mbak laguku sendiri ya Mbak ya boleh 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 janda lindung dudu janda sembarangan dudu janda adal awafin orang doyan dan-dan apa mending soping tapi hati-hati baru janggalin lu aja nalim tapi sering ga mewung lah dan bingung pasti ke airan dan kenal bisa gawa dan ga kayak kakak berlarakan kalau lanjutannya nonton aja ya tinggal ketik aja Mbak Ayu ya barangkali mau bincang-bincang juga sama yang bikin soundtrack filmnya mau sugi ga kebetulan boleh 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 mana mana boleh kalau Indra Mayu punya bahasan dia tukang nenalunya yang bikin soundtrack filmnya tukang nalu coba-coba boleh mana 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 yang tadi yang tadi mana dia mana yang ini ternyata masih mahasiswa ISB juga Mbak boleh-boleh itu di Uwin Bandung ya betul deh mahasiswi Uwin toh oke saya panjangkan dulu yang tukang nenalunya Jawa Sugih inilah Pak Eko Januar silahkan mas Pak Eko mau ngopi-ngopi dulu oke 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 siap-siap halo Pak Eko Pak Eko apa kabarnya eh apa kabarnya ini salah satu orang yang penting nih dibalik sebuah pembuatan film soundtrack dan lain hal sebagainya audio itu penting banget selain visual itu kira aku pengen tanya dong memang dulunya ada basic seperti itu apa berkaitan dengan sound engineering atau seperti apa jadi dari awal juga memang sudah di bidang itu di bidang musik sound engineering audio recording musik-musik scoring juga kebetulan saya juga kuliahnya di ISBI Bandung masih S1 relate beneran ngambil jurusan karawitan musik tradisi di background musiknya yang saya kemas di Wong Sugi ini musik tradisi khas Indramayu iya 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 memang iya bener saya nonton saya nonton juga jadi maksudnya tuh kalau awalnya awalnya memang kaget gitu kan maksudnya tuh ini channel Wong Sugi channel tapi kok back sound-back soundnya itu ada suling ini ternyata orang tapi memang orang ISBI itu segala bisa jadi multi talent ya tapi aslinya indramayu juga indramayu satu kampung satu kampung kita sebenarnya mirip gak sih bukanya ya mirip sih laki-laki kamu malah mirip mbak Ulvi jangan nyampe dia kodenya nyampe bro bayar bro oke tapi mbak Ulvi ngeliat kayak Leslie juga ya iya cantik imut gitu tapi Ulvi te imut nanti itu kalau ke Bandung ketemu ya sama Inong ya kita janjian ya peh siap kita ngobrol-ngobrol lagi ini kalau untuk project dari Wong Sugi sendiri yang paling deket ini apa nih project terdekat masihnya yang lagi apa lagi bikin cerita pendek atau lagi bikin apa lagi menyelesaikan judul Brandal yang sekarang udah tayang episode 3 kemarin baru selesai syuting episode berapa hari tuh dibagi dua tahap atau dua jadwal kita kemarin episode 1 sampai 3 itu 5 hari nah kita lanjutkan untuk episode berikutnya itu dari hari selasa kemarin baru selesai jam 3 malam oh my god 7 atau 8 hari yang untuk lanjutkan episode berikutnya tapi memang namanya sama yang sebelah misalnya gak ada yang nyari iya tapi ini sama mbak ini lagi ini loh lagi ditonton sama seniman-seniman Bandung juga ini ada penyanyi muda ada malik yang menjajah lagi nonton hari kamis Mang Jajah ya bintang tamunya aku pengen ngobrol sama Mang Jajah ya tapi komis ya iya kita kecepatan Mang Jajah ya nanti kita ngobrol ini katanya keren nih acaranya mantap siapa yang bilang keren itu tak enggak senang kita ngobrol iya baiklah lanjut lagi ya oh iya oke pertanyaan masih belum masih sedang berpikir oke ntar yang channel aja sebenarnya Indra Mayu kan punya musik tradisi yang khas disebut dengan tarling hampir tarling oke gitar sulit hampir sebuah karya dari Wong Sugi langsung saya masukin geber tuh musik tarlingnya supaya orang lebih tau kalau ada ada misi ya ada misi yang kebetulan bisa disampaikan juga dalam proyek ini berarti musik khas tradisional dari Indra Mayu adalah tarling ya siap itu kita jadikan kuis ya kita jadikan kuis gimana setuju enggak ya setuju bagaimana Pak pertanyaannya ya banyak nah itu aja itu aja ya kita tunggu ngejutin 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 hari ini kebanyakan gula kayaknya oke 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 gini deh kita serahin kepada Mas Taka ya yang akan memberikan kuis dengan hadiah aus dari Sunda Extreme Mas Taka kasih pertanyaan nih untuk yang lebih nonton ini hadiahnya sudah siap oke pertanyaan apa hadiahnya apa tuh ini tonglo bagaya hati oke oke pertanyaannya simpel artikan dalam dalam bahasa Indra Mayu tonglo bagaya itu artinya apa ah cucu M oke dalam bahasa Indra bagaya hati naon artinya apa gitu ya Mas ya ya yes betul ya yes jawabannya langsung dijawab di feed IG Bandung TV yang ada poster poster Wongsugi sama mbaknya asalnya ini janggal eh naon gitu oke ya Indra Mayu itu bahasa Sunda enggak kan ada Jawa 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 oke oke Jawa campur Jawa campur Sunda ada Sundanya juga oh alright satu-satunya bahasa Jawa yang memakai bahasa Jawa di Jawapan itu adalah Indra Mayu Cirebon Cirebon itu campuran makanya orang Jawa yang kebarat-barat itu ya adalah orang Indra Mayu karena seluruh warga Indra Mayu itu makin bahasa Jawa paling perbatasan yang janggal Sunda itu juga kasar baru Sunda oke oke kita baru tahu luar biasa kita dapat ilmu dari Mas Karto terima Mas Karto jangan lupa ya besok masuk Karto ya kantor dia masih dia masih ketawa lagi gimana sih oke berarti Sama Nama Peran deh Kartol itu peran-peran Kartol itu nama Peran iya Ud Uji Uji aku takutnya salah nyebut gitu apa Ud Udin 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 Nipin oh aku terjawab oke sekali lagi quiz dari Mas Kaka ya tadi pertanyaannya adalah apa arti dari kalimat Tonglo Bagaya dalam bahasa Indra Mayu dalam bahasa Indra Mayu ya itu pertanyaannya dari Mas oke asesnya faria oke asesnya itulah pertanyaannya ya dan untuk jawab yang ada poster Wong Sugih ya disitu jawabnya kalian ketik aja di komentar ya jangan lupa di-mention juga ke Kaos Sunda Ekstrim coba prosesnya prosesnya gimana nong prosesnya prosesnya gampang sekali ya kan udah ini nih udah dijawab nih di VTG Bandung TV nanti di-mention ke apa Kaos Sunda Ekstrim tapi syaratnya kita harus follow dulu follow IG Bandung TV dan follow IG Kaos Sunda Ekstrim dan tentunya harus follow Wong Suki tepuk tangan dong kita belum ada sponsor kopi ya padahal tadi patahnya tuh enak banget sponsor kopi siap siap ini uang mas itu siapa jalan-jalan di belakang hmm sutradara banyak orang di situ ya sponsor kopi masuk kopi SLB oh iya oh oke kita baru menerima kabar informasi bahwa katanya mas Taka itu adalah sutradaret dari film Tuyul dan Bayul betul bener wow wow itu googling ya pasti ya itu googling ya agak aku mendapat telepati dari produser tadi kamu dan ya betul mas Taka pernah menyutradari film Tuyul dan Bayul ini Tuyul Bayul ya itu 4 tahun yang lalu ya Tuyul Bayul ribut bukan yang pertama kalau yang pertama itu saya masih kecil oke terus yang kedua juga menjadi sutradara dalam Awas Ada Sule Awas Ada Sule saya cuma penulis aja oh jadi writer ya oke 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 siap siap luar ternyata akang itu ya hebat oh iya sayang gimana mas biasanya di luar bukan luar biasa memutuskan untuk berarti sekarang masuk akal maksudnya itu seperti mas Taka tadi bilang oke kita bikin alternatif lain selain yang ada di TV gitu kan kita buat di YouTube dengan idealisme mereka gitu jadi lebih bebas keren banget gitu sekarang semua jadi masuk akal ada kunci-kuncinya masuk sekarang oh keren keren emang basicnya ya kan emang basicnya tapi untuk masih boleh ngomong masih boleh ngomong kasar gitu kan kalau orang marah kalau orang marah masih boleh ngomong pip pip gitu kalau di TV ya 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 udah gak boleh ya langsung di cut gitu kan kalau untuk kita aktif baru satu tahun ya satu tahun tapi udah 161 subscriber ya juara memang keren 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 banyak yang nonton gitu banyak yang apa janganlah itu nyupang nyupang berdasarkan pengalaman sama sih kalau YouTube itu kan apa kita mau bikin konten tuh harus tahu dulu pasar kita apa gitu kalau orang lagi dari awal pasar kita kalau Sabtu Minggu mereka libur misalnya hari Minggu libur kalau hari-hari biasa mereka cuma nonton YouTube gitu loh jadi salah satunya adalah itu kita bikin konten-konten yang bikin kangen teman-teman TKI di luar negeri sana jadi mereka ya tiap hari tontonannya ya YouTube gitu loh makanya cepat iya iya akses yang paling mudah memang untuk ditonton mereka tuh memang lewat handphone di YouTube oke tipnya adalah ya kalau mau bikin konten yang cepat tentukan dulu konten kamu buat siapa gitu setuju kalau cepat tapi yang nontonnya anak-anak kan ya susah iya 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 paling cepat adalah bikin konten kayak siapa namanya yang kemarin masuk penjara keluar lagi ada oh itu siapa yang yang peng kalau mau cepat itu tuh tapi ya bingung salah penonton atau kalau mau bikin bikin biar cepat ya laga gila aja oke 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 mas ini kan mas ada pengalaman yang sebagai sutradara gitu ya kalau melihat inong sama adul nih ya cocoknya kalau itu cocok karena kan hijab jadi orang alim jadi ini kalau adul kalau adul itu kan tahu bidrot aku setuju adul oke oke tadi udah ada beritahuan dari produser bahwasannya aduh waktu sudah nepet dan kita harus mudahannya iya padahal masih kangen banget masih pengen ngobrol-ngobrol banyak sebetulnya sama benar-benar nanti kita bisa ini ya bisa diajakin sama emas kita ya saya tunggu koningan dari produsernya juga buat konten di Bandung TV mungkin untuk fans yang ada di IG dan juga untuk di subscriber youtuber dari Wong subscriber 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 dari channel Wong Sugi apa yang ingin disampaikan apa ya ambil positifnya aja apa yang kita buat gitu karena sesungguhnya youtube itu bikin youtube itu bikin konten itu adalah hak segala bangsa bebas jangan pernah berhenti berkarya jangan takut gak ada yang nonton yang penting berkarya ya mantap maaf ada pertanyaan lagi apa 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 minta nomor WA-nya oh siapa nanti WA-nya dikirim di DM ya itu tinggal di DM apa aku boleh siap siap ini aku kok ngeri banget ngeliat 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 kamu kayak gitu ada enggak eh maulfi apa maulfi ada yang nanya di wulfi NPT wulfi NPT aduh PT dengar-dengar tadi aku takut salah lagi gitu kan wulfi apa gitu aku salah nyebut lagi siap oke ya baiklah sekali lagi terima kasih untuk iya terus Kang Eko Paeko Paeko terima kasih Bayo terima kasih sekali lagi mudah-mudahan kalian terus sukses terus sehat terus berkarya di Youtube yang mencetak apa ya karya karya yang luar biasa lah karena kalau Julian misi misi kalian tuh gue banget misi kalian tuh luar biasa terima kasih oke bye 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 I love you I love you bye terima kasih untuk dan sekali lagi ya untuk quiz hari ini adalah apa sih quiznya tadi tuh untuk quiz hari ini adalah apa artinya tong lo bagaya dalam bahasa Indramayu ya gitu apa apa aja jawabannya bebas lah yang penting unik gak usah benar gak usah salah kita gak ngeliat itu kita ngeliat keunikannya bro seperti adul yang unik gitu ya betul sekali jangan lupa di mention juga ke kau Sunda Xrim dan syarat untuk mendapatkan hadiahnya adalah jangan lupa di follow IG Banu TV dan kau Sunda Xrim dan tentunya follow kita berdua Inungku dan Adul Show gak usah gak usah gak ada gak usah gak usah gak usah gak usah gak usah gak usah gak ada oke baiklah untuk hari Kamis jangan lupa ya bakalan ada live juga Faria betul ada Manjaja Solmet bersama Asri Cahyani dan juga tiba tiba tiba